Halo teman-teman semuanya ketemu lagi ya dengan saya kali ini aku mau sharing tentang pengalaman saya ganti-ganti unit ya terutama di masalah worth it mana sih mobil yang usia muda tapi LCGC atau usia tua tapi non LCGC itu memang beberapa pilihan yang sulit ya terutama di harga 70 jutaan pasti ada dua sisi sebagian pilih mobil yang berkelas tapi usianya tua tapi harganya murah sebagian milih LCGC karena worry free oke pertama kalau dari eksteriar teman-teman ya kalau mobil yang baru itu biasanya kondisinya masih bagus-bagus gini sih itu biasanya kalau pengalaman saya cari-cari unit kalau mobil baru itu kebanyakan bodinya masih mulus banget gini masih kaleng lah istilahnya kenapa kaleng itu juga salah satu parameter yang masuk di persyaratan utama karena biasanya kalau mobil tua itu sering penyok ya jadi di repair dan repair itu biasanya nggak akan pernah sempurna jadi kalau dilihat dari pantulannya itu sangat jelek ini bisa dilihat teman-teman pantulannya masih sangat bagus nah ini salah satu yang dimaksud dengan bodi yang masih kaleng biasanya kalau mobil-mobil tua itu biasanya sudah banyak repairan jadi pantulannya itu seperti pernah dibenerin gitu sih dan itu biasanya komponennya dempul dan dempul itu kalau dempulnya nggak bagus biasanya hanya bagus di seminggu pertama setelah itu dia akan melepuh dan bergelombang kalau dempul yang bagus biasanya beberapa tahun dia seperti benjol lama-lama terus kemudian retak ada juga yang bersifat seperti melepuh jerawat gitu sih dan itu repairnya susah karena kita tambah sulam sedikit itu nggak akan pernah bisa pasti warnanya akan aneh mungkin di teduh dia pas di tempat yang terang dia sebilang atau sebaliknya biasanya kalau ngecat harus satu panel itu pun pasti ada perselisian terutama kalau warna-warna tertentu ada metaliknya itu biasanya motif metaliknya itu berbeda jadi itu sih salah satu kalau parameter di mobil yang dempulan terus kemudian salah satu kedua adalah salah satu kedua itu gimana sih jadi bumper biasanya kalau mobil yang tua itu seringnya aku nemuin itu bumpernya pasti sudah tegang jadi clipnya itu sudah patah semua biasanya ngakalinya pakai kawat di tali ke dalam kalau nggak gitu di bor terus kemudian di dempul di cat jadi bumpernya sudah patent kebanyakan di gitu kan nah itu sih yang agak susah terus kemudian biasanya lampunya pakai lampu kawe kalau lampu kawe itu biasanya usianya nggak awet cepat buram dan kuning mending ori tapi di restorasi sih kalau kalian mau tetap awet itu aja sih kalau body-body kurang lebih seperti itu ya kalau bagian yang lain mungkin biasanya kalau mobil yang tua itu ada apa ya biasanya part-partnya banyak yang hilang ya terutama di fender terutama bagian inner fender biasanya partnya sudah retak atau pecah atau malah hilang ada beberapa mobil itu saya menemui fendernya nggak ada terus biasanya juga kalau mobil-mobil monokok biasanya banjir terutama jazz atau hatchback biasanya ada yang basah lantainya pas hujan kalau Datsun ini sangat minim kasus itu kalau jazz GD3 banyak G8 juga beberapa kalau Livina kalau salah nggak ada tapi ada beberapa penyakit lain kalau di Livina terutama di bensin rembes dan mudah terpakar oke terus kemudian kalau mobil yang lama itu biasanya ini kaki-kaki teman-teman kaki-kakinya itu biasanya sudah repairan kaki-kaki repair itu biasanya meliputi rek setir rek setirnya itu biasanya sudah nggak enak setirnya jadi setirnya itu diputar berat karena sudah diganti teflon tapi kalau untuk di Nissan ada rek setir orinya jadi bisa direpair biasanya ciri-cirinya kalau diputar gini bunyi dakduk-dakduk nah itu rek setirnya sudah kena nah biasanya sama bengkel di ganti teflon jadi setirnya nggak bisa putar balik dan setirnya keras oke kolor homosinya kurang lebih seperti ini nah kalau untuk mobil yang baru kurang lebih kondisinya seperti ini teman-teman bisa dilihat semua materialnya masih aman jadi masih aman banget sih baik dari master rem terus kemudian disini disini banyak sistemnya ada alternator AC dan segala macam tensioner itu masih normal semuanya ada apa sih lupa sih apa sih ini ini apa biar nggak ketar apa sih lupa namanya nah ini masih utuh terus AC-nya juga masih aman biasanya kalau mobil tua itu AC-nya belepotan ya olinya sudah keluar-keluar jadi silahnya sudah nggak bagus kemudian di arah kompresor juga banyak olinya itu biasanya dinginnya nggak lama kita harus sering refire kalau mobil-mobil yang baru biasanya AC-nya itu dingin jadi nggak pernah refire karena aslinya freon itu nggak akan pernah diisi meskipun 10 tahun sekalipun karena freon nggak akan habis kalau tapi sudah rusak biasanya seminggu sekali isi freon itu sudah rusak entah dari pipa ini entah dari evap entah dari kompresor rusak gitu sih kalau mobil-mobil tua biasanya kompresornya ganti dan itu mahal nomor dua kalau di charge biasanya alternatornya sudah bermasalah ciri-cirinya biasanya sepedonya gedip-gedip atau gimana gitu lah alternator itu juga mahal karena kalau alternatornya rusak juga bisa overcharging bisa masuk ke aki aki-akinya biasanya mendidih itu juga salah satunya kalau mobil baru gini sih jarang sih ada kasus seperti itu terus disini juga ada part yang namanya kalau di Dotsun itu BCM body control module nggak semua ada sih tapi kalau mobil-mobil mahal biasanya pasti ada kayak Livina itu ada BCM dan IPDM kalau di Livina pernah ada kasus IPDM-nya tiba-tiba kebakar padahal nggak mau dibawa ya karena full electric ya jadi bisa bermasalah memang kalau sudah tua kalau masih fresh gini sih masih aman terus disini juga ada Eju Eju pernah ada kasus ya Aris ya Eju-nya rusak ganti Eju mobil tua jadi Eju ini punya usia juga ya jadi semakin tua dia semakin sering bekerja pasti sudah mendekati ajalnya disitu ada electric seperti itu terus disini aki ya kalau aki wajar sih ganti kalau transmisi manual jarang sih kalau yang Matic biasanya CVT terutama di JSGD3 itu banyak komplikasi kasus termasuk tadi saya cek unit nggak jadi karena masalah di CVT CVT-nya kalau diambil dipsticknya itu ada gram-gramnya terus kemudian dimasukin gigi itu gerdek ya istilahnya tapi gerdek itu nggak mesti CVT-nya sih kadang bisa juga dari IACV-nya kalau di Honda itu ada IACV pengatur gasnya jadi gasnya pakai tali gas itu ada ISC dan IACV gitu sih buat ngatur naik durunya RPM dan itu kadang harus dipersihin gitu sih tapi random sih kadang itu dipersihin masih bermasalah CVT-nya jadi ada masalah terus kemudian mobil tua itu kebanyakan pakai istilahnya jedingers ini masih panas ya nggak pernah dibuka jedingers itu istilahnya pakai air biasa air keran atau air apa itu nggak boleh ya pasti efeknya jangka panjangnya mobilnya rusak terutama di bagian mesin itu biasanya kropos di bagian silinder headnya itu biasanya kasusnya radiator bisa masuk ke mesin jadi oli mesin jadi susu nah itu rusak fatal terus kemudian bisa jadi oli pindah ke radiator radiator coklat kemasukan oli itu juga rusak fatal harus turun mesin total itu mahal banget dan biasanya setelah sembuh mobilnya jadi boros karena kompresinya salah atau perbaikannya nggak sempurna biasanya mobilnya dijual abis itu salah satu lainnya adalah head lengkung akibat overhead biasanya mobil lama itu overhead karena radiatornya meledak terus overheadnya nggak ketawan biasanya ciri-cirinya dari sini belepotan oli kalau nggak gitu kelihatan pernah diganti gasketnya dengan yang baru biasanya banyak lem-lem yang belepotan di sini nah itu salah satu mobil yang pernah overhead biasanya kurang lebih seperti itu nah itu wajib dihindari sih karena biasanya nggak akan optimal kiritnya random nggak bagus sih kalau mobil baru seperti ini biasanya ya masih aman ya terus kemudian sluts biasanya slutsnya parah karena pernah diisi oli palsu jadi teman-teman bisa cek di sini itu harus di cek oli-nya kalau bisa nggak sampai ada sluts yang parah ini nggak ada slutsnya nih termasuk normal tapi ya ada sedikit tapi nggak parah kadang ada yang sampai seperti kopi susu gitu ya dan lengket-lengket di dalam nah itu cukup di cek ya pas pada karena sluts itu bisa merusak terus kemudian kalau mobil bekas biasanya radiatornya sudah repairan gantian biasanya nah itu sudah nggak enak sih karena takut kenapa-kenapa kalau di jalan apalagi kalau cuma dilem ya kadang radiatornya diganti satu set misalkan merk DeVindo atau yang lainnya terus juga fan kadang juga diganti tapi nggak pakai bawaannya jadi masangnya itu asal-asalan jadi kayak kelihatan mononjol atau gimana gitu sih kalau mobil bekas pernah lebih seperti itu kalau mobil baru biasanya masih utuh semuanya jadi ya worry free banget terus kemudian mobil lama biasanya koinnya sudah gantian nah itu copotan entah itu kawin entah itu nggak tahu jadi durabilitasnya kalau kita pakai mobil yang tua biasanya ada potensi perbaikan lagi nantinya karena banyak part yang tidak worry partnya biasanya juga nggak tahu dari mana terus kemudian ada potensi part biasanya kan di AC biasanya AC tiba-tiba nggak dingin seperti yang aku bilang di awal tadi jadi itu ada potensi masalah yang cukup mahal nanti misalkan ada sesuatu termasuk juga alternator seperti itu nah kemudian disini ada juga sistem rem buat yang ini nggak ada APSnya jadi masih aman tapi kalau ada APSnya biasanya APS itu sudah minta ganti modul itu bisa 5 jutaan karena biasanya orang jarang flushing oli oli rem jadi APSnya rusak karena karatan karena oli rem itu semakin lama dia kandungan airnya makin tinggi jadi merusak jadi meskipun ada harus diganti oli seperti mesin nah kalau mobil baru biasanya aman sih remnya ciri-ciri mobil yang sudah remnya bermasalah biasanya diinjak pelan dia dalam diinjak kuat dia normal tapi kalau sudah parah biasanya di rem itu ini sih apa keras oh iya ada juga kasus di Lipina ya saat tutup oli dibuka mesin tiba-tiba mati itu harus ganti cover head yang itu juga cukup mahal kalau mobil baru biasanya jarang terjadi kasus seperti itu terus kemudian kaki-kaki ya shock biasanya disuntik shock suntikan itu biasanya 3 bulan sudah kembali sakit lagi jadi bunyi-bunyi lagi terus kemudian busing-busingnya biasanya juga restorasi atau pakai part KW kalau pakai part KW biasanya hujannya tidak begitu panjang oke kalau di bagian mesin kurang lebih perbedaannya seperti itu teman-teman ya kalau sepanjang perjalanan saya ganti-ganti unit itu yaris itu pernah yang bagian yaris yang kena itu CV join jadi saat belok mentok itu bunyi ketak-ketak saat jalan terus kemudian yaris itu boros enggak ada indikator apa-apa tapi boros dan starter-nya harus tiga kali tiga kali entah itu full pump entah itu apa enggak tahu soalnya terjual juga kondisinya seperti itu itu sih kasus di yaris itu kalau kasus di Aila Matic kasusnya itu Olimatic tidak ganti sampai 70 ribu kilometer tapi enggak apa-apa kalau enggak ganti pennya kita lupa kalau Aila itu aja sih enggak ada penyakit yang lainnya untuk Datsun biasanya air banjir di kolam di kolam di bagian belakang masuk dari celah di bagian dalam sini itu enggak tahu dari mana pokoknya kadang basah itu ada juga di jazz sering juga di jazz untuk Datsun ini sudah pakai BCM ya jadi body control modul jadi lampu wiper dan beberapa part itu dikontrol oleh sistem komputerisasi di sini dan kelebihannya dia sudah canggih ya karena dia bisa follow me home jadi nyala nyala sendiri gitu sih saat diparkir terus kemudian wiper itu sudah digital jadi sebenarnya yang di dalam setir itu sinyal saja ke BCM sini terus dia bisa menggerakkan semuanya jadi dia bisa kayak dikontrol secara gaib gitu sih kalau BCMnya bermasalah biasanya wipernya gerak sendiri atau lampunya nyala sendiri enggak bisa mati sama juga kayak di Livina bahkan di Livina itu kalau nggak salah lampu mati saja sudah error BCMnya ada indikator malfungsi beberapa teman-teman ada juga yang lampunya mati itu mesinnya enggak bisa digas di jazz juga sama ini juga ada fitur brake pedal priority jadi saat pedal gas sama rem diinjau bersamaan gasnya enggak respon nah itu kalau switchnya bermasalah atau BCMnya bermasalah bisa membuat mobil ini kehilangan tenaga tiba-tiba ada juga yang mengalami seperti itu yang paling sering di ini sih sama kayak Livina ya evapnya evapnya itu sering bocor terutama yang merek calsonic teman-teman bisa ganti pakai denso atau valio under 1 jutaan ini dua kali yang putih satu kali yang ini juga satu kali isi freon tapi sembuh tidak pernah diisi lagi dingin terus aneh lanjut lagi untuk jazz gd3 saya pernah biar beberapa kali itu ada juga yang unitnya remnya sudah ganti master rem jadi remnya itu kalau ditekan pelan dia dalam terus kemudian kalau jazz itu biasanya power windowsnya pada mati semuanya jadi harus di repair minimal dia lambat semuanya pergerakannya lambat dan lama-lama rusak itu sih kalau di jazz jazz gd3 kebanyakan seperti itu terus kemudian biasanya mobil tua itu ratelnya banyak ya tapi untuk dhatsun go ini ratelnya juga banyak biasanya juga elektriknya juga pada mati ya elektrik mirror kalau mobil-mobil tua oh iya teman-teman kalau mobil tua biasanya kondisi selang-selang ini sudah pada retak ya teman-teman jadi sudah kadaluarsa semuanya jadi mobil itu banyak selang-selang seperti ini jadi Livina itu juga banyak selang-selang yang sudah mulai gejala jadi kayak was-was aja dipakainya meskipun kelihatan bagus tapi kalau ada kebocoran udara atau apa gitu itu nanti cukup nggak bagus kalau mobil-mobil baru biasanya masih bagus ya terutama selang-selang radiator seperti ini masih bagus jadi aman kalau di jazz itu kebanyakan saya ganti jazz itu kebanyakan pakai air biasa jadi radiatornya pasti mampet semuanya 3 unit saya pilih arah semuanya radiatornya gantian semua dan repairan semua dan saat saya miliki itu semuanya mampet jadi air putih mineral itu memang merusak mesin ya dan untuk yang metik radiator ini terhubung ke metik jadi kalau sampai ada korosi sedikit saja nanti radiatornya masuk ke metik ada juga kasus di Nissan jadi metiknya itu kemasukan air radiator dan harus ganti satu set kalau yang manual masih aman karena radiatornya masih cuma ke mesin doang tapi radiator itu kalau sudah tua biasanya pecah jadi di jalan sering mogok terutama Livina banyak yang pecah di jalan jadi langsung menepi dan ini kalau di Livina ada peredam kenal pot ya di bagian belakang situ dan itu kalau sudah tua bahannya mudah terbakar seperti ini nah ini harus dibuang posisinya di disini ya kalau di Livina itu di dalam sini di dalam situ nah ini sangat mudah terbakar dan sekali terbakar dia menyimpan api sekitar beberapa menit jadi fatal ini entah kok bisa ada benda seperti ini ini peredam suara kalau dilihat dari teksturnya dan ini sangat menempel di kenal pot aneh sih cuma dikasih stiker gini doang gak ada mobil yang bikin peredam seperti ini makanya Nissan Livina itu banyak kebakar dari sini sih kalau lihat dari kasusnya itu kebanyakan semua rapinya dari sini karena ini menempelkan alpat terus terbakar mobilnya gak ada di Sienta pun gak ada jadi ini murni aneh ada juga kasus lain yaitu pakai van belt yang KW di Avanza itu pernah hampir terbakar gara-gara van belt yang KW dia menghasilkan elektrostatis kayak percikan gitu aneh terus kemudian kasus lain bensin rempes ya kalau Livina itu mudah rempes juga bensinnya mobil tua ya wajar ya selang-selangnya kan sudah saya bilang bahwa selang-selang ini punya usia jadi kalau mobil tua itu selangnya bisa getas dan itu gak mungkin kan kita ganti semuanya meskipun kita restorasi paling cuma di lap doang nah itu selang-selangnya getas dan bisa bocor bensin kayak Livina aku kemarin itu kalau diisi separuh lebih itu ada rempes di tangkinya dan itu berbahaya banget sih karena bensin sekali tersulut api langsung terbakar mungkin itu salah satu lain dari Livina mudah terbakar ya kalau tangkinya dari plastik sih cuman dia kayak lemnya gak bagus jadi kayak rempes ciri-cirinya bau bensin ketika kita isi full dari kabin baunya masih kerasa itu juga salah satu yang bikin ini ya selangnya di bagian pomnya juga ketas jadi itu bikin mudah terbakar juga kali ya yang jelas akhir-akhir ini banyak kasus Livina terbakar hati-hati ya gak cuman Livina sih mobil-mobil lain juga bisa penyebab lain yaitu ya kelistrikan yang gak bagus meskipun disini ada fuse kadang mereka bikin jalur sendiri buat audio gitu bisa terbakar untuk just GD3 itu aja ya kalau penyakitnya ya kebanyakan IACV-nya itu dipenerin gak sembuh-sembuh jadi ya yang kucual itu kebanyakan sudah kupenerin tapi belum maksimal tapi ya sudah bagus ya bagi yang tapi ya bagi yang sensitif ya terasa kalau belum maksimal sih dan kalau yang sudah radiator air itu sudah gak bisa di recovery sih itu akan selamanya pakai air biasa karena kalau pakai radiator nanti dia akan kroposnya rontok semua dan bikin masalah besar bisa jadi air radiatornya malah pindah ke mesin dan wah kacau lah jadi resiko ya kalau kalian beli mobil yang jedinger itu banyak yang kena kalau saya ke bengkel kemarin itu banyak mobil jedinger yang bongkar mesin total karena ya tadi water jacketnya kena harus ganti blok-bloknya gitu sih tapi semua kembali ke teman-teman ya kalau teman-teman suka mobil tua tapi berkelas ya monggo tapi dengan resiko yang seperti saya bilang tadi bahwa tidak semuanya bisa direstorasi dan tidak bisa dirawat dengan bagus karena banyak part yang memang dia tuh punya usia pakai seperti ecu terus bcm terus selang-selang karet-karet koil dan segala macam alternator itu semuanya punya umur sehingga kalau restorasi semua ya harus dikanti satu mesin set kalau kalian mau sebenarnya nah itu aja sih video kali ini yang saya sharingkan ke teman-teman jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri teman-teman yang punya pengalaman piara mobil tua mungkin bisa share juga karena akan ada ini ya akan ada apa itu dua sisi dan mungkin ada yang fan-fan aja dan juga mungkin ada yang banyak masalah tergantung berapa sering teman-teman pakainya kalau untuk harian yang jelas mobil muda lebih worth it daripada mobil yang tua kalau mobil tua ya bisa tapi kita harus jarang pakai oke teman-teman terima kasih telah menonton jangan lupa like share dan subscribe terima kasih telah menonton